Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur Iki aku lagi Ngudun teko Sepeda motor Baru turun sepeda motor karena ada orang W.A. kuncinya Hilang Nah kuncinya hilang posisinya di Melaran Daerah Sukodaji Kuncinya hilang Sepeda motor Baru 1 Selawi Baru 125 Kuncinya hilang Nah ini saya baru sampai Motornya sudah kelihatan Di situ Nah itu motornya di tempat parkir Nah sekarang saya mempersiapkan Alat untuk membuka Kunci dan membuat Kunci yang kuncinya hilang Baru 1 Selawi Nah sekarang saya mengerjakan Ini motornya Ini motornya itu Motor Baru 1 Selawi Ya sekarang saya tiapkan Alat saya wabuk Alat ke lukur Oke Sampai kita berbubuk Berbubuk-bubuk Kayak Minyam rotoli Hai anak papa yang penting bisa Hai alatih rusak pakai ini juga bisa pakai ini ini namanya bahan berehat ini gede tuku nggak pakai beli otomatis ini yang namanya ajaib cukup dengan ini sudah bisa dikikir dan nanti kuncinya pakai ini di tempat parkir ini di lebokno kodokaru ngelebokno yang enak kaya lo dilebokno nangunin jerunik ini naik di kunci dilebokno digerayai kodom sampai kaya ngonokai saya ingin lantai ini anak nomor-nomor ini beraya itu di ono iki nomor luruh nomor dua nomor tiga yang atas di yang atas beraya isi nah itu diberaya isi nah tangan ini pokoknya harus bisa merasakan yang namanya pin-pin yang ada di dalam kunci ngerti pin rek pin itu bahasa Inggris nek boso Jawa gigi gigi bahasa Indonesia tapi nek boso Jawa jenengi untung duduk untumu tapi untu neki ya duduk untuku tapi untu nek konci ngembangkudi ya sepura ini lho Riki tak gerayai lho kodokaru sampe nek gerayai ngonokai lo nah ikhidup kini ono untu nek kroso langkut nek wis kroso digikir kunci nih nah ikhio nomor-nomor ini nah pikir lho nah ikhio nomor talu lho nomor papat lho dirasaknya terus nomor lima kosong lho nomor enam nomor gitu oke nah saat ini saya siapkan yang namanya kunci ini di bekek sih bekek nanti alat eh nah setiap tukang kunci kudung dua kikir Hai nek cari ini tukang kunci salam satu pikir salam satu pikir nek kenek ya kalau dipikir kak kenek dijungkir sabar ya ini adalah tutorial cara membuat kunci yang hilang kunci yang hilang itu susah untuk bikin kuncinya makanya kalau masih punya kunci serep segera dibikinkan duplikat supaya bisa memudahkan misalkan kuncinya hilang di pasar tinggal pulang ambil kunci duplikatnya jangan sampai kunci duplikatnya hilang kunci duplikat boleh dua boleh tiga tapi nek bojo tetap sito ya iling-ilingin ya bojo tetap sito ini mau saya kikir darahnya begini saya kikir Mas dolung masara nominisor mas segera saya kikir tenang aja ini adalah nah ini dikikir tadi nomor tiga nomor tiga nomor empat nomor lima kosong nomor enam nomor enam nomor enam nomor tujuh sekarang dicoba lor dicoba disik cocok apa enggak ya coba ikuti nih ini caranya dimasukkan dicoba dicoba di coba dulu nanti kalau sudah bisa nah bisa berarti ini sudah posisi ke sit maksudnya sit itu untuk membuka jog itu sit itu membuka kunci jog duduk siti bojo mulu ya duduk siti tonggomulu ya tapi ini tutorial ini menambah ilmu sampean jangan sampai kunci itu bisa hilang itu makanya harus ada duplikat nah posisi sit sekarang on bisa atau enggak onnya kita lihat nah ini sudah bisa nyala sudah bisa nyala nah ini sekarang dimatikan ini sudah posisi off seringkali kita hanya mengingatkan seringkali orang itu kalau sudah posisi on itu kadang-kadang lupa kadang-kadang lupa kenapa lupa karena posisinya ini dipatikan ini posisi on posisi off ini sudah mati dibilang ini sudah sudah off tapi belum karena posisinya desit ketika desit ditarik aja ini yang membuat sering kunci rusak terus dol kunci akhirnya posisi on bisa sudah lepas nah itu jangan sampai lupa harus diposisikan ke off nah begini kalau begini bisa ditarik lepas ini sudah nah caranya begini sekarang posisi kunci setir bisakah kunci setir ini perlu dipertanyakan lagi karena membuat kunci itu tidaklah mudah membuat kunci beda dengan membuat gelepung ya si Cikarunggawi onde-onde membuat kunci butuh pemikiran butuh skill butuh tangan-tangan terampil butuh otak-otak yang jenius dari ini wong-wong ini tukang kunci ku ngecu perusai ya memang seperti ini juga saya untuk membuat tutorial tutorialnya supaya semuanya bisa mengerti ini adalah elmu jangan lewatkan juga jangan lupa tolong kalau sudah nonton ini di subscribe like maupun comment yang penting kita supaya eh nanti tutorial tutorial selanjutnya itu bisa untuk elmu ya tolong di subscribe jangan lupa ini sekarang posisinya ke kunci setir kunci setir adalah kunci pengaman kunci pengaman dimana kalau sampai mau parkir dimana saja itu selalu di kunci setir sekarang kita coba tadi sudah kita kikir sekarang kita coba nah ditekan dulu kunci setir terus di kunci setir bisa enggak nah ternyata bisa nah ini kunci setir nah kunci setir sekarang dikembalikan lagi ke off seat buka jok on nyala sudah bisa nyala nampaknya ini nyala nah nyala kan dimatikan ponci set ini jangan sampai dilepas ketika sudah seat harus sampai ke off sekali lagi buat yang punya motor Honda ketika disit jangan ditarik nanti bisa rusak kuncinya harus konci ke off off nah ini sering ada kencala ketika disit setelah kunci setir ini ditarik nah begini ini sudah nutup sendiri kalau kunci dimasukkan nggak bisa karena sudah ditarik nah bagaimana caranya membuka kunci setir ini kunci setang ini karena posisinya sudah terbunyi makanya belajar ke tutang kunci mari belajar pertama tutang kunci ajaib kunci ya belajar ya jangan lupa ya sing jilik sing gede sing tuwek sing nom oleh belajar nekwis iso kalian juga menyolong nekwis iso digawin ilmu menolong seseorang misalnya untuk tutang kunci silahkan memanggil ajaib kunci sementara nomor tibu nekwis amendelok tangguh nekwis iso digunok oke sekarang bagaimana membuka kunci yang setang nah disini ada lubang-lubang ini ditempelkan disini bisa bisa ditempelkan belum ada makin bisa nempel nah tapi belum bisa belum bisa karena apa tidak ada magnet di dalamnya nah ini ada magnet jadi magnet yang berlawanan kunci ini teorinya itu kunci yang berlawanan namanya magnet ada min ada plus duduk min tonggomu loh ya min tonggomu lah biasanya macul ini min plusnya magnet tolong ditempelkan begini saja nah setelah itu dimasukkan ke kunci ini kita ngambilnya gimana Pak kita jelas sulit ngambilnya begini ya jelas sulit caranya cukup yang namanya ajaib kunci ini juga ajaib coba ajaib ini ini sudah ajaib tempelkan disini satu ambil lagi ini ini magnet tempelkan lagi dimana dia menempel ini sudah antara min dan plus nah ini kita ambil kalau diambil begini sulit makanya dibilang pikirnya juga ajaib ajaib kunci ini jangan lupa subscribe oke nah ini ditempelkan ini ilmu ilmu kita bagi kita tunjukkan supaya semuanya bisa berhati-hati tentang kunci karena kalau hilang kesulitan banyak anak-anak kesulitan banyak ibu-ibu bapak-bapak kesulitan masalah kunci silahkan datang ke Ali kunci ya ini namanya kunci ajaib ajaib kunci nah sekarang kita taruh lagi magnet isinya ada berapa ada nempel nggak lagi Oh ada disini nah ini diambil lagi diambil ajaib kunci nah ini ditempelkan nah ini kan ini sudah bisa nanti bisa buka bim salabim bragedabra rok 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 nah tukang kuncinya ajaib sekali lo bisa dibuka tahu kan ini nah Hai lebih dekat Mas nah nggak kebet ya Nah ini menutup buka menutup buka sudah bisa nah sekarang sekarang tinggal kita ngikir yang satunya tadi masih sebelah sekarang sebelahnya lagi ini mas pikir gini Mas belajar kunci sebetulnya mudah tapi harus praktek kalau tidak praktek nggak bisa itu yang namanya kunci makanya kunci itu ajaib diokro-okro pokok onok tolongat diokro-okro itu itu elmunya ajaib kunci jadi bahaya sekali sampai ngetok no bolongan itonggoyok konegara notal boni ini adalah tutorial ini berbagi elmu pokoknya yang lainnya bisa mengerti tapi jangan lupa subscribe-nya Oke jangan lupa subscribe-nya santeni kalau perlu komen caranya membuat kunci sebetulnya mudah jadi tidaklah sulit tapi semuanya itu harus praktek membutuhkan ketekunan membutuhkan ke hutan tekun masalah ongkos jangan dipikirkan karena apa kesulitan itu disesuaikan dengan ongkos nggak bingung nggak rewel pokok ini nah kita coba kita masukkan lagi nanti ke kuncinya belum tentu sama belum tentu bisa nah kita masukkan kok angel susah kok sulit nah ini udah bisa nah sekarang dibalik apakah bisa baliknya nah belum bisa ini setirnya bisa nah masih bisa ini digigir lagi diketok sedikit namanya ilmu tukang kunci itu diketok sedikit kalau diketoknya banyak wah bisa pencet semua merongkos 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 nah ini sudah bisa nah sudah bisa oke ini sudah bisa semuanya sudah bisa kontaknya sudah bisa ini magnetnya juga bisa makniknya sudah bisa nah ini jangan lupa perlu dipraktekkan sampai ke belakang nah seat kita buka seatnya nah ini sudah bisa buka nah ini yang punya udah seneng senyum senyum terus guys ditutup lagi ini sudah selesai nah kalau sudah selesai jangan lupa yuk tetap subscribe yuk ajaib bunci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ya nanti bersama saya bunci